Intro Ambisi Liam Delap, susul Cole Palmer di tim utama dalam pawi pencapaian Pilfoden Setiap kali seseorang berpendapat bahwa Mel City tidak memiliki striker di buku mereka Liam Delap adalah striker muda didikan Akademi Mel City Cedera dan penyakit telah bergabung untuk menghapus nama 18 tahun dari bibir komentator Liga Premier tetapi remaja masih sangat layak dalam rencana Pep Guardiola Sekarang setelah ia mendekati kebugaran penuh lagi juara dan pemimpin Liga menganggap akan lebih bermanfaat bagi anak muda dalam mencoba mendapatkan yang lebih baik dari Ruben Dias Johnstone dan Emerick Laporte dalam melatihan daripada mengamankan perpindahan sementara ke tingkat yang lebih rendah Itu adalah waktu yang membuat frustasi bagi Delap karena ia telah menghabiskan rehabilitasi menonton teman dekat dari peringkat pemuda Cole Palmer dan Jones McAtee menjadi berita utama di tingkat tim utama dan dia mengakui bahwa dia ingin merasakan kehidupan lain di papan atas City Sudah 4 bulan yang sulit pertengahan pekan ini tidak terlalu buruk tetapi ketika pertandingan datang itu sangat membuat frustasi aku hanya ingin berada di luar sana saya berhasil fokus dan bekerja keras dan yang terpenting tidak terburu-buru saya masih sangat muda dan harus memastikan cederanya sembuh dengan baik sehingga tidak ada masalah dalam karir saya nanti kesabaran jelas menjadi kuncinya Anda dirawat dengan sangat baik di City sehingga rehabilitasi tidak terasa seperti tugas sangat menyenangkan menyaksikan Jones dan Cole menerobos dan mendapatkan menit bermain di pertandingan tim utama kami semua adalah rekan hebat dari tim junior dan akan menyenangkan suatu hari nanti bermain bersama mereka di Liga Inggris saya yakin para penggemar juga akan menyukainya Phil Foden benar-benar menetapkan standar yang tinggi untuk lulusan pemain akademi saat ini suka Juventus Joao Cancelo sempat menyesal gabung Manchester City sebuah pengakuan dibuat Joao Cancelo baik sayap Manchester City mengakui bahwa dirinya sempat menyesal dengan keputusannya meninggalkan Juventus dan bergabung dengan DCTZ berkat penampilan APK Cancelo baru saja dihadiahi kontrak anyar dia telah menaikkan kontrak baru 2 tahun yang akan memperpanjang masa tinggalnya di Etihad hingga musim panas 2027 setelah datang ke Inggris Cancelo mengaku sempat menyesal keputusannya bergabung dengan Man City pasalnya dia kesulitan untuk mendapatkan kesempatan bermain secara reguler di tim pada bulan-bulan pertama saya tidak terlalu senang dengan keputusan saya untuk bergabung dengan Man City saya berasal dari klub yang juga sangat saya sukai Juventus saya berbicara dengan pacar saya dan kami sepakat bahwa saya harus melakukan yang terbaik dari diri saya untuk bisa bermain mulai Desember, Januari, dan seterusnya saya mulai bermain secara reguler sehingga membuat pemain lebih bahagia kami para pemain selalu ingin bermain tetapi selalu dengan tujuan membantu tim mencapai tujuannya sejak saya tiba Bernardo Silva telah menjadi teman baik saya dan dukungan besar bagi saya baik untuk saya dan keluarga saya saya sudah mengenalnya sejak lama kami telah membangun persahabatan yang baik sejak kami masih muda dia telah banyak membantu saya disini juga saya mengenal Ruben Dias dari Benfica tapi tidak sebanyak saya mengenal Bernardo Bernardo berasal dari generasi yang sama dengan saya Ruben Dias juga banyak membantu saya keduanya adalah orang yang sangat tenang jadi mereka membantu saya untuk lebih santai juga target saya musim ini adalah memenangkan semua trofi yang kami ikuti bersama Manchester City dan juga lolos ke piala dunia bersama Portugal dan memenangkannya Bernardo Silva akan mendatangani kontrak baru di Man City Benchoster City yakin Bernardo Silva akan mendatangani kontrak baru di klub menurut laporan yang muncul selama 12 bulan terakhir sulit untuk membantah bahwa Bernardo Silva bukanlah pemain terbaik Man City penampilan briliannya yang konsisten membuatnya mendapatkan 3 penghargaan pemain terbaik Man City berturut-turut pada bulan September, Oktober, dan November suatu prestasi yang tidak pernah dicapai oleh pemain lain dalam sejarah klub dia pasti salah satu nama pertama di daftar pemain Pep Guardiola dengan bos katalan bahkan baru-baru ini mengakui bahwa Bernardo Silva sejauh ini adalah salah satu pesepak bola terbaik di dunia namun ini semua bisa menjadi sangat berbeda jika sang gelandang mendapatkan keinginannya di musim panas Bernardo Silva tidak senang dengan gaya hidup Manchester dan ingin meninggalkan klub untuk perubahan pemandangan yang baru selama jendela musim panas sebelumnya kini menurut Paul Baus dari Times Manchester City yakin bahwa Bernardo Silva akan mendatang di perpanjangan kontrak dengan klub setelah mengadakan pembicaraan positif dengan perwakilannya dengan munculnya pemain berusia 27 tahun sebagai salah satu pesepak bola terbaik dunia ini akan menjadi berita yang luar biasa bagi para pendukung Manchester City Bernardo Silva akan kembali beraksi dengan rekans timnya di Manchester City setelah istirahat disering langka pada minggu lalu dengan pertandingan putaran keempat piala FA melawan Fulham di depan mata Joao Cancelo ungkap dua ambisi terbesarnya di musim ini Backside Manchester City, Joao Cancelo mengakui bahwa dirinya memiliki dua ambisi terbesar yang ingin dia penuhi di musim ini Apakah itu? Manchester City pada musim ini masih konsisten menunjukkan penampilan yang mengesankan Meski mereka telah tersingkir dari ajang piala Liga Inggris Namun The Citizen masih melaju mulus di tiga kompetisi lainnya yakni Premier League, Liga Champions, dan Piala FA Hal itu lantas membuat City diprediksi banyak pihak sebagai salah satu kandidat untuk menjadi yang terbaik di tiga kompetisi tersebut Ketika ditanya terkait ambisinya pada musim ini Joao Cancelo mengaku memiliki dua hal yang ingin dia wujudkan Target pertama adalah menyapu bersih semua trofi bersama Man City Yang kedua adalah memastikan tim Nas Portugal lolos ke Piala Dunia 2022 Target saya musim ini adalah memenangkan semua trofi di semua kompetisi yang kami ikuti bersama Man City dan bisa lolos ke Piala Dunia bersama Portugal serta memenangkannya Saya sangat kompetitif Saya selalu ingin meraih kemenangannya dan mungkin hal itu pula yang membentuk kepribadian saya seperti saat ini Di klub ini saya selalu percaya diri bisa meraih kesuksesan Kami memiliki banyak pemain dengan masa depan cara Hilfoden akan menjadi salah satu pemain terbaik di dunia jika bukan yang terbaik Suasana di sekitar tim utama luar biasa dan saya pikir itu adalah salah satu faktor kunci yang membuat kami memenangkan begitu banyak trofi dalam beberapa tahun terakhir Terima kasih telah menonton!